Ceritanya ada orang namanya Bodil Dia merupakan anak kesema yang baru-baru ini kena kasus Tapi dia cuma diskur satu hari sih karena gak sengaja Mari kita simak ceritanya Siang hari beli makan di kantin sekolah Si Bodil nengok ke kanan tahunya ada mantannya Masih ada rasa kesal karena diputusin Akal sehat seketika berubah jadi jahat Beli segelas air panas Bukannya ditunggu sampai dingin biar diminum Emala langsung dilempar ke matanya Si Bodil ngeles bilang kalau dia gak sengaja Akunya dia disekau sama teman dari samping diri Padahal cuma ada dia sama mantannya berdua aja Dia bersih keras tetap ngakunya enggak sengaja Bibi mantannya jadi melepuh Mantannya nangis kesakitan langsung lari Ke ruang guru minta bodil segera diadili Lalu si bodil dipanggil ke ruang guru Dan si bodil langsung ke ruang guru Sesampanya bodil di ruang guru Sesampanya bodil di ruang guru Sesampanya bodil di ruang guru Dia langsung dikut sama pak guru dan guru Tadi saya didorong sama teman saya Pakmu saya benar-benar enggak bohong Demi Tuhan, demi Allah, demi penguasa Demi setan maaf, apapun saya gak sengaja Saya gak sengaja Sumpah saya gak sengaja Saya gak bohong Jangan kasih saya hukuman berat Saya gak sengaja Saya gak sengaja Sengaja Jangan kasih saya Sampai jumpa.